Dikatakan tadi misalnya hari ini indeksnya kan tinggi banget, itu indeks kualitas udaranya jauh di atas yang disarankan oleh WHO. Ditambah lagi dengan udara panas. Sekarang ini misalnya udara Jakarta 31 derajat, namun rasanya 34 derajat Celsius. Sedangkan nanti siang diprediksi suhunya 33 derajat yang berarti akan lebih lagi dari 34 rasanya. Dan itu ditambah dengan polusi akan membayakan kesehatan kita. Khususnya seperti disampaikan tadi, pertama pada orang yang sakit paru, sakit yang asma, dan juga penyakit paru obstruktif menahun. Yang kedua pada orang dengan penyakit jantung, dan yang ketiga dengan strok, kemudian pada usia-usia lanjut. Jadi memang ini sekarang sebetulnya sudah lebih dari sebulan, sudah lama itu udara Jakarta tidak baik. Jadi dikombinasikan dengan udara panas, dua-dua ini bisa menggaguh kesehatan. Yang pada prinsipnya bisa preventable, bisa dicegah, bisa diatasi. Untuk Pak Prof. Zuber, untuk pada saat ini sudah berapa banyak kira-nya masyarakat yang juga tentunya sudah terdampak terkait polusi udara yang ada. Dan kira-nya memang untuk dampak kayak ini, apakah memang bisa dalam jangka pendek saja, menengah atau panjang sebetulnya terkait permasalahan polusi udara di DKI Jakarta? Saya kira kita lompat dulu dari data perubah bulannya lalu, saya ke Jogja dan ke Solo. Sama saja di situ, jadi polusinya juga tinggi, kemudian udaranya juga panas. Jadi tidak hanya masalah Jakarta saja, tapi kelihatannya sudah ke kota-kota lain di Indonesia. Jadi memang harus menjadi concern kita bersama dan harus ada upaya untuk mengatasinya. Dan untuk masyarakat yang paling penting kalau udara buruk begini, ya jangan keluar ruangan kalau memang tidak penting banget, apalagi pada siang hari. Kemudian jangan juga olahraga pada waktu panas. Jadi kalau olahraga ya pagi jam 6 sampai jam 8 atau sore hari sekalian sekitar setengah 6 sampai jam setengah 7, itu sudah tidak terlalu panas. Namun ini kombinasi, tolong diingat kombinasi antara udara panas dan polusi, udara kotor. Jadi memang lebih baik kalau kita keluar rumah, kebiasaan baik yang pakai masker ini tampaknya perlu dilanjutkan. Hanya maskernya tidak perlu masker yang amat ketat, yang N95, tapi asal masker yang lebih rendah, lebih nyaman juga boleh. Yang kedua, kalau pas panas itu amat sangat dianjurkan. Sekarang kan darahnya juga serasa, sekarang ini sebenarnya serasa 34. Jadi lebih baik kalau kita pada siang hari itu masuk ke ruangan yang ber-AC selama 1 jam. Nah, kan tidak semua rumah kita ber-AC. Iya, di Amerika pun juga banyak pemanas, namun yang pakai AC juga tidak banyak. Jadi disarankan ke mal atau ke pertokoan yang ada AC-nya, kira-kira di situ sejam setiap siang hari itu diperlukan agar kita tetap sehat. Terus apalagi untuk tadi yang sakit usia lanjut, penyakit paru menahun, kemudian sakit jantung menahun, dan juga stroke itu, amat disarankan untuk membatasi untuk bepergian ke luar rumah yang terpapar udara. Oke, baik. Prof Zuber, dari data ID atau dari data yang Anda miliki, saat ini sudah berapa banyak masyarakat kita yang sudah terdampak dari adanya polusi udara ini? Saya angkanya tidak punya persis, tetapi kan saya masih praktek kelima hari, dan ya pastinya lumayan banyak. Itu kelihatan sekali bahwa sekarang yang usia lebih lanjut, yang datang ke saya cenderung lebih banyak. Jadi ada kecenderungan pasien-pasien usia lanjut meningkat, kemudian kunjungan ke tempat praktek untuk pasien dengan diabetes, penyakit paru, penyakit jantung juga meningkat. Tapi misalnya ada trends ke sana. Angka saya tidak punya, namun kecenderungan di tempat praktek saya yang masih praktek 6 kali seminggu. Tadi ada kecenderungan peningkatan pada usia lanjut dan berbagai penyakit kronik, baik paru, jantung, maupun seru. Oke, baik. Prof Zuber, kalau misalnya dari masyarakat yang awam, tentunya dengan adanya polusi udara ini banyak yang terdampak atau mengkaitkan dengan ISPA atau infeksi saluran pernafasan, sebetulnya Anda mengamatinya keterkaitannya untuk polusi udara, bisa saja terkena stroke dan juga penyakit jantung, ini seperti apa? Andai dijelaskan secara medis. Silakan, Prof Zuber. Bukan begitu. Jadi bukan penyebab, tetapi orang yang sakit jantung, orang yang sakit stroke, begitu terpapar udara panas dan kotor polusi ini akan memperberat penyakitnya. Jadi memperberat penyakit baik stroke, baik jantung, apalagi yang asma dan juga penyakit paru menaun yang obstruktif. Terima kasih telah menonton!